Terdengar suara mendengus dingin. Namun, dunia terdiam dan tak seorang pun menanggapi. Beberapa sosok berjalan keluar dari celah itu. Di depan ada seorang pria berjubah hitam dan berjalan santai. Dia tampak seperti makhluk abadi. Di sampingnya ada dua wanita cantik yang tampak seperti pri dari sembilan surga. Di samping mereka ada seorang pria berjubah perang berbintang. Mereka berempat luar biasa kuatnya. Siapa kamu? Tahukah kamu di mana kamu berada? Seseorang berteriak dengan marah. Orang tua lainnya mendengus dan berkata, pergilah ke neraka. Cahaya dingin muncul di mata lelaki tua itu dan berubah menjadi pedang suci yang menebas dari langit. Itu adalah teknik mata yang ampuh. Ketika orang tua itu menggunakannya, itu sungguh mengerikan. Orang tua itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia adalah master pagoda ke-8. Dia sangat kuat dan merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara para orang suci. Selain itu, dia menggunakan teknik mata yang disebut pedang spiritual. Itu cukup untuk menusuk jiwa seorang ahli di tingkat yang sama dan membuat mereka menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Cahaya pedang menyerang Murong King Cheng. Murong King Cheng mendengus dingin. Dia membentuk segel Phoenix dan menyerang teknik mata pedang spiritual. Terdengar suara gemuruh. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Serangan ini seimbang. Teknik mata pedang spiritual ditolak dan Murong King Cheng menarik kembali telapak tangannya. Dia benar-benar memblokirnya. Master pagoda ke-8 terkejut dan tidak percaya. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan lelaki tua itu. Aneh sekali bahwa dia dihalangi oleh seorang wanita muda. Tampaknya kekuatan mereka tidak biasa. Ayo kita serang bersama dan kalahkan dia. Wanita setengah baya lainnya berdiri. Yang lain juga menatap dingin ke arah Murong King Cheng dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Xuan berjalan keluar dan melihat ke depan. Master pagoda ke-6 katanya dengan dingin. Dua hari yang lalu, kau telah menekan jiwa seorang wanita bernama Yun Yue. Serahkan jiwanya dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Murid Master pagoda ke-6 mengecil. Yun Yue, meskipun dia tidak tahu siapa dia, sepertinya itu adalah jiwa yang dia berikan kepada Putri Jalan Jiwa. Dia mendengus dan tiba-tiba berdiri. Berani sekali. Apakah ada tempat bagimu untuk bersikap lancang di Abyss of Souls? Masih belum berlutut. Bocah nakal, kau mengabaikanku. Tetua yang menyerang sebelumnya, Master Menara Cautik ke-8, sangat marah. Apakah pihak lain meremehkannya? Pergilah ke neraka. Di langit, sepasang mata muncul, berubah menjadi mata dewa yang menakutkan. Jutaan pedang spiritual muncul dari mereka. Kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari serangan-serangan sebelumnya. Orang tua itu meraung. Para master pagoda lainnya juga mendengus dingin. Mereka semua adalah pakar yang tak tertandingi, dan beberapa anak muda ingin berperilaku kejam di hadapan mereka. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, mata Lin Suan juga bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, kekuatan reinkarnasi membentuk puncak gunung yang runtuh. Itu bertabrakan dengan teknik mata pedang spiritual. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Puluhan ribu pedang spiritual ditekan oleh gunung reinkarnasi dan hancur berkeping-keping. Master pagoda ke-8 memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung. Gunung reinkarnasi menimpannya, menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Dengan teriakan itu, jiwa master pagoda ke-8 hancur. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mati, mustahil. Master pagoda ke-8 adalah seorang ahli dan memiliki teknik mata yang mengerikan. Tetapi sekarang, dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Siapa anak itu? Mata emas, teknik mata macam apa itu? Mereka amat terkejut. Anda juga ingin menyerang tadi. Lin Suan menoleh untuk melihat wanita lainnya. Wanita parubaya itu adalah master menara kekacauan ke-9. Ketika dia merasakan tatapan Lin Suan, tubuhnya bergetar dan dia mundur dua langkah. Lin Suan mencibir. Sampah. Apa katamu? Master pagoda ke-9 meraung. Meskipun pihak lain itu aneh, dia benar-benar tidak tahan. Cahaya yang menyilaukan muncul di tangannya, menyilaukan mata semua orang. Itu adalah teknik mencuri jiwa. Dia dapat merenggut jiwa seseorang hanya dengan satu telapak tangan. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan lelaki tua tadi. Tangan penjamret jiwa membuat ziksing dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Cahaya keemasan di matanya bahkan lebih menakutkan. Jiwa dao api. Api jiwa yang tak berujung terbang keluar dan menyerbu ke arah tangan penjamret jiwa. Kedua belah pihak bertabrakan hebat. Apakah keduanya seimbang? Banyak sekali orang yang terkejut. Tiba-tiba terdengar suara retakan saat sembilan langit hancur. Retakan muncul di tangan penjamret jiwa dan warnanya hangus hitam. Tidak mungkin, Master pagoda ke-9 juga dikalahkan. Mereka terkejut. Master pagoda ke-9 menarik telapak tangannya, dan ekspresinya menjadi jelek. Brengsek. Akan tetapi, pada saat ini, pupil matanya menyempit. Lin Suan melambaikan tangannya, jari dewa iblis. Di jarinya, ada ki iblis yang menggetarkan, menembus langit dan bumi. Jari ini seperti iblis yang turun dan langsung menusuk dahi Master pagoda ke-9. Engah. Kepala Master pagoda ke-9 hancur dan dia terjatuh ke dalam genangan darah. Satu lagi mati. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Dalam sekejap mata, dua Master pagoda meninggal. Hal ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Siapakah pemuda ini? Dia sangat menakutkan. Mata emasnya jelas merupakan teknik mata yang sangat menakutkan. Bukan hanya itu saja, tapi jari yang tadi adalah sebuah seni tingkat atas yang telah hilang. Fisik dan jiwa orang ini sangat kuat. Siapakah dia? Orang-orang ini mulai mengingat. Di jalur seni bela diri, seseorang mengolah fisik, hukum kekuatan ilahi, atau jiwa. Akan tetapi, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berkuasa. Bahkan sang putri pun mengerutkan kening. Dia menatap Master pagoda ke-6. Tahukah kamu siapa dia? Master pagoda ke-6 menarik napas dalam-dalam. Itu pasti wanita yang ku bawa, pendampingnya. Pada titik ini, Master pagoda ke-6 juga menarik napas dalam-dalam. Katakan padaku namamu. Tahukah Anda bahwa ini adalah abis of souls, bukan tempat di mana Anda dapat berperilaku kejam? Berperilaku kejam, huff. Lin Suan mendengus dingin. Jadi kenapa kalau aku berperilaku kejam? Serahkan jiwa temanku, atau aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kau sedang mencari kematian. Master pagoda ke-6 juga berteriak dengan marah. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu keluarlah roh jahat berwajah hijau dan bertaring. Terbentuk dari kondensasi 10 juta jiwa. Itu sungguh mengerikan. Ia menghususkan diri dalam melahap jiwa orang lain. Ketika roh jahat itu tiba di depan Lin Suan, roh itu dihancurkan oleh jari Lin Suan. Itu adalah keterampilan yang tidak berarti. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana jiwa Yun Yue, suara Lin Suan dingin. Brengsek, dia sudah bertindak terlalu jauh. Master pagoda ke-6 berteriak dengan marah dan mengulurkan tangannya. Sembilan rantai terbang keluar dari lengan bajunya, membawa hukum jiwa yang sangat aneh. Sembilan rantai ini langsung menyelimuti Lin Suan. Dia tertawa dan berkata, tekan aku. Master pagoda ke-6 merasa senang. Sembilan rantainya berasal dari roh jahat neraka dan mengandung aura kehancuran yang tak berujung. Tak seorang pun yang terkurung dalam rantai ini pernah mampu keluar hidup-hidup. Hari ini, pihak lainnya pasti akan mati. Sudah berakhir, master pagoda lainnya juga tertawa. Pihak lainnya masih muda. 5.262 Merasakan kekuatan rantai itu, Lin Suan berteriak dingin dan melepaskan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Api yang-yang mengerikan mulai membakar rantai pihak lain. Sembilan rantai itu bergetar hebat lalu putus. Lin Suan meninju ke depan dan memaksa pemimpin pagoda ke-6 mundur. Pemimpin pagoda ke-6 memuntahkan seteguk darah dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapakah kamu? Fisik orang ini terlalu mengerikan. Yang lain juga terkejut. Api yang mengerikan. Fisik yang kuat. Mungkinkah dia? Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan melihat sekeliling. Saya Lin Woody. Apa? Lin Woody? Itu benar-benar dia. Ya Tuhan, ini pasti tubuh dewa sembilan yang mirip sekali dengan legenda. Tidak heran dia bisa memutuskan rantainya. Seruan terdengar satu demi satu. Mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia ada di papan peringkat tertinggi. Mereka tidak menduga dia akan datang ke sini. Pupil mata pemimpin pagoda ke-6 mengerut. Lin Woody adalah orang yang sulit dihadapi. Mereka pernah membicarakannya sebelumnya. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dia telah menangkap teman Lin Woody. Berengsek. Suara Lin Suan dingin. Dia melihat ke depan dan berkata, Terima hukumanmu. Pemimpin pagoda ke-6 mencibir. Kau terlalu sombong. Kami punya begitu banyak orang di sini. Bisakah kau benar-benar mengalahkan kami? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku memberimu dua kesempatan dan kau tidak menghargainya. Anda bisa pergi ke neraka dan bertobat sekarang. Ia bagaikan dewa matahari. Kemanapun ia pergi, ia membakar sembilan langit. Pemimpin pagoda ke-6 terkejut oleh Aura Lin Suan. Dia sangat takut hingga berkeringat dingin dan terus mundur. Dia tahu bahwa dia malu. Matanya merah dan dia meraung. Anak sialan, jangan sombong. Memangnya kenapa kalau dia temanmu? Aku sudah memberikannya pada seorang putri. Nasibnya adalah diserap sebagai energi untuk kita gunakan. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bisakah Anda mengubah nasib Anda? Hahaha. Terdengar tawa sombong. Wajah Lin Suan berubah dingin saat mendengar itu. Yun Yue adalah pelayan tempurnya. Hanya ada satu orang di dunia yang bisa menyerangnya. Itu dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun pada Yun Yue. Sekarang, pihak lain benar-benar ingin menelan Yun Yue sebagai energi. Lin Suan benar-benar marah. Pedang ki yang tak berujung muncul di tubuhnya, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Itu seperti naga raksasa yang meraung ke langit. Pada saat ini, istana surgawi hancur dan bumi retak. Seluruh abis of souls berguncang hebat seakan-akan dunia sedang kiamat. Tinju enam dao. Lin Suan meninju keluar. Enam dunia ilusi muncul dan menyerang Master Pagoda ke-6. Master Pagoda ke-6 meraung marah dan berusaha sekuat tenaga melawan. Akan tetapi, akibat pukulan ini, seluruh kemampuan senjata ilahi miliknya hancur. Ilusi enam dunia menekannya. Lin Suan melihat ke bawah dari atas dan menginjak jiwa orang lain. Reinkarnasi enam jalan dan mata ilahi rahasia surgawi diaktifkan, membentuk dunia ilusi. Dia mulai mereinkarnasi jiwa pihak lain. Suara menyedihkan terdengar. Master Pagoda ke-6 mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kalian semua harus menanggung murkaku. Suara Lin Suan dingin. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Mereka tercengang. Seorang Master Pagoda lainnya telah jatuh. Terlebih lagi, jiwanya sedang disiksa. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka semua adalah ahli jiwa, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang pemuda di dunia bawah. Master Pagoda ke-6 telah hancur. Lin Suan berbalik dan menatap wanita di depan. Kaulah putri yang datang ke sini. Serahkan jiwa Yunyu. Lalu berlututlah di samping dan tunggu aku mengurusmu. Kau sedang mencari kematian. Kau terlalu sombong. Kau membuat sang putri berteriak histeris. Ini adalah wilayahnya, tetapi pihak lain ingin dia memberi pelajaran kepada seseorang dan bahkan membuatnya berlutut. Dia tidak bisa mentolerirnya. Semuanya, serang. Siapapun yang membunuhnya akan mati. Aku akan memberimu hadiah besar. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak karena Lin Suan menebasnya. Pedangki berbentuk naga menebas turun dari langit. Putri Dao jiwa berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi dia tetap terkena serangan. Sebuah retakan muncul di jiwanya. Dia menjerit dengan sedih. Cepat dan serang. Delapan tower master yang tersisa dari menara campuran juga ikut meraung. Mati. Master Pagoda kesebelas adalah seorang pria kekar. Dia seperti raksasa, dan tubuhnya dikelilingi oleh petir jiwa yang mengguncang sekelilingnya. Dia meninju dengan kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan segalanya. Master Pagoda kelima mencibir. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya yang mengandung hukum jiwa yang sangat kuat. Dia menusuk jiwa Lin Suan. Master Pagoda ketiga membentuk api jiwa yang membakar dengan ganas. Master Pagoda yang tersisa menggunakan metode mereka sendiri. Mereka sangat kuat. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan jaring langit tanpa bayangan. Siluetnya menghilang dalam sekejap, bergerak maju mundur terus-menerus. Dia menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pedang asura, yaitu pedang pembunuh yang sebanding dengan kekuatan roh pedang naga agung. Ia memiliki kekuatan tak tertandingi yang dapat membunuh dengan satu serangan. Astaga! Seperti makhluk abadi yang terbang, kepala Master Pagoda keempat terangkat. Dia menjerit dengan sedih. Pedang lain yang tampaknya datang dari neraka menusuk Pagoda Master ketiga. Master Pagoda ketiga berteriak, Sialan, ini adalah teknik pembunuhan yang mengerikan. Dia adalah pembunuh ulung. Seseorang berteriak dengan marah. Master Pagoda pertama mendengus. Jadi apa? Dia tidak bisa bersembunyi di bawah jiwa kita. Jiwanya mencapai surga. Cahaya yang mengerikan keluar dari atas kepala orang-orang ini, membentuk tirai langit yang menyelimuti seluruh ruang. Dengan teknik jiwa seperti itu, tidak peduli seberapa baik pihak lain bersembunyi, mereka masih dapat menemukannya. Tetapi kali ini mereka menemukan tidak ada seorang pun. Disertai bunyi puci, sebuah pedang datang dari arah barat dan memotong lengan Master Pagoda pertama. Master Pagoda pertama meraung. Dia berbalik dan menyerang, tetapi mendapati bahwa musuh telah menghilang. Tidak bagus, dia juga ahli jiwa. Dia bisa menghalangi deteksi kita. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Metode pihak lain terlalu aneh. Mereka tidak dapat menghalangi teknik pembunuhan seperti itu. Benar saja, para penguasa pagoda tumbang satu per satu. Pada akhirnya, hanya dua yang tersisa. Master Pagoda pertama dan Master Pagoda kedua. Mereka berdua dianggap yang terkuat, tetapi mereka juga terluka pada saat ini. Adapun yang lainnya, mereka semua terbunuh. Sosok linsuan muncul. Pedang neraka di tangannya meneteskan darah. Niat membunuh masih menyelimutinya. Teknik pedang macam apa ini? Tubuhku tidak dapat sembuh. Master Pagoda pertama ketakutan. Pedang lawan terlalu dingin. Pada level mereka, mereka bisa terlahir kembali hanya dengan setetes darah. Namun setelah terkena pedang pihak lain, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Kekuatan mereka sangat berkurang. Aura linsuan berubah menjadi aura iblis yang menakutkan. Segel dewa iblis menyerbu ke depan. Master Pagoda kedua hancur berkeping-keping. Berlari. Master Pagoda pertama meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Bahkan sang putri pun mundur. Cepat, beritahu kakekku dan katakan padanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia terpental oleh pedang itu. Pada saat yang sama, Master Pagoda pertama melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ada dua wanita yang sedang menghadapinya. Mati. Lin Woody memang kuat, tetapi mungkinkah kedua wanita ini menantang surga. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya dan menyerang. Namun tak lama kemudian, dia menyesalinya. Karena kekuatan kedua wanita di depannya berada di luar imajinasinya. 5.263. Teratai hijau dapat menekan langit dan bumi. Burung Phoenix tujuh warna dapat terbang melintasi sembilan surga. Garis keturunan dan kemampuan Yan Ruyu dan Murong King Cheng sangat menakutkan. Itu bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, ketika mereka berdiri, Master Pagoda pertama langsung terdorong mundur. Berengsek. Dia meraung dengan gila. Dia tidak menyangka bahwa selain Lin Suan, orang-orang di sekitarnya juga begitu menakutkan. Lin Suan menatap Putri Keospat dan berkata dengan dingin, serahkan dia. Sang Putri mendengus dingin, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebelumnya, dia tidak menganggap serius Lin Suan. Dia mengira Lin Suan hanya beruntung karena berada di papan peringkat tertinggi. Jika Lin Suan bertemu dengannya, dia tidak akan memiliki kesempatan menang. Sekarang setelah bertemu dengannya, Sang Putri merasa semakin tertekan. Namun, dia adalah ahli tingkat atas. Dengan kekuatannya, dia pasti berani bersaing dengan Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia meraung marah dan menyerbu. Jiwa-jiwa di dunia bergemuruh, dan semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tidak menyangka wanita itu begitu menakutkan. Lin Suan mendengus dingin, kilatan petir kemasan menyambar di matanya, dan dia melesat maju seperti dewa perang yang tak tertandingi. Keduanya bertabrakan, dan kekosongan itu terus pecah. Dalam sekejap mata, sepuluh gerakan telah berlalu. Sang Putri terdorong mundur, darahnya mendidih, dan ekspresinya muram. Lin Suan juga terkejut. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sayangnya, Anda sudah membuat saya marah. Jika kau tidak menyerahkannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan meraung. Pedang panjangnya berkedip dengan niat membunuh yang lebih mengerikan. Dia menebas dengan pedangnya. Pedangnya sangat tajam dan hampir menghancurkan sembilan langit. Putri jalan kekacauan merasakan ancaman besar. Cahaya mengerikan keluar dari matanya. Abyss of Souls. Dengan suara gemuruh, sebuah ngarai muncul di belakangnya. Ngarai itu membawa aura yang luar biasa dan menyerbu ke depan. Ngarai itu menyelimuti langit dan bumi. Niat membunuh muncul dan menyelimuti pedang panjang Lin Suan. Tak ada gunanya. Ini wilayahku. Aku bisa mengerahkan kekuatan tak terbatas. Kau sama sekali bukan lawanku. Tekan aku. Ngarai itu luar biasa mengerikan, dan perlahan-lahan mulai menekan kekosongan. Murong King Cheng dan yang lainnya juga merasakan gelombang tekanan, seolah-olah kekuatan mereka sedang dibatasi. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban tersebut. Dia juga bisa merasakannya. Namun, dia tidak peduli. Dia mendengus dingin. Apa yang bisa dilakukan oleh tekanan belaka? Dia melangkah maju. Kaki emasnya menghancurkan segalanya. Tubuh sucinya terlalu mendominasi saat ini. Meskipun tekanan di sini kecil, itu tidak dapat dibandingkan dengan pedang dan dunia. Dia mengayunkan pedangnya tiga kali berturut-turut, membelah ngarai menjadi dua. Sang putri terlempar sambil batuk darah. Jari Dewa Iblis. Lin Suan melesat bagaikan sambaran petir hitam. Segel Dewa Iblis menyebabkan putri berdarah campuran itu muntah darah. Jiwa putri Dao Jiwa hampir hancur. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Sialan, pihak lain sebenarnya lebih kuat darinya. Sekalipun dia telah mengambil keuntungan lokal, dia tetap tidak dapat mengalahkan lawannya. Dia berbalik dan melarikan diri juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Master Pagoda I merasakan pemandangan ini, matanya hampir terbelalak. Itulah putri berdarah campuran, sebuah eksistensi yang bahkan mereka kagumi. Namun sekarang, dia dikalahkan oleh Lin Suan. Apakah Lin Woody ini sudah begitu menakutkan? Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia gemetar ketakutan. Lin Suan mendengus dingin dan mengejarnya lagi dengan sayap Dewa Iblis. Pedang Asura adalah pedang pembunuh yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan jiwa pedang naga, pedang ini membentuk pedang pembunuh yang tak tertandingi. Ia langsung menembus tubuh sang putri berdarah campuran. Putri berdarah campuran itu terluka parah dan tubuhnya terjatuh. Melihat segel hitam itu hendak menghancurkannya, dia menjadi gila. Pada saat ini, dia akhirnya menjadi gila. Sebuah rune yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di antara alisnya dan melesat ke langit. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi ilusi dan meraung ke langit. Siapa yang berani menyentuh cucu perempuanku? Itu adalah ilusi seorang lelaki tua. Matanya sedingin pisau. Begitu dia muncul, dia menghancurkan segalanya. Kakek, selamatkan aku. Putri berdarah campuran itu mengeluarkan raungan enggan. Itulah kartu truf yang ditinggalkan kakeknya di dalam tubuhnya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak menyangka itu akan berguna. Itu berarti dia telah kalah total. Dia tidak mau menerima ini. Master Pagoda 1 juga terkejut. Apakah dia kalah? Namun, tak lama kemudian, dia mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau dia kalah? Bahkan ilusi leluhur Yuan telah muncul. Itu pasti bisa mengalahkan segalanya. Setidaknya mereka bisa pergi dengan selamat. Orang tua, kau ingin melindunginya. Lin Suan menatap ilusi itu dan berkata dengan dingin. Ilusi itu juga menatap Lin Suan. Siapa kamu? Beraninya kau melukai cucuku. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Lin Suan mencibir. Cucu perempuanmu pantas mati. Dia menekan jiwa temanku dan ingin melahapnya sebagai energi. Bukankah aku harus membunuhnya? Jika kau ingin melindunginya, aku akan membunuhmu juga. Bodoh. Beruntung sekali temanmu kalau cucu perempuanku menyukainya. Jika cucu perempuan saya menginginkan sesuatu, Anda harus berlutut dan menerimanya, apalagi teman-teman. Beraninya kamu melawan. Pergilah ke neraka. Pria tua itu menamparnya. Aura mengerikan yang menyelimuti langit membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan. 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 Lin Suan menggunakan tinjunya yang mengerikan untuk melawan, tetapi dia terpaksa mundur. Pada saat yang sama, cahaya kemasan muncul di matanya, membentuk gunung reinkarnasi di depannya. Dia memblokir serangan itu. Siapakah kamu, anak muda? Ilusi lelaki tua itu berteriak dengan marah. Sungguh mengejutkan bahwa pihak lain dapat memblokir serangannya dan tidak mati. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan pengertian. Aku Lin Woody. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pada saat berikutnya, sebuah pedang berbentuk naga muncul dan dipegangnya. Dia menebas ke depan. Memotong. Tak ada yang dapat menghentikan tebasan yang dapat membelah langit dan bumi. Ilusi lelaki tua itu terkejut. Kau sedang mencari kematian. Dia mengayunkan kedua telapak tangannya, tetapi tetap tidak dapat menangkisnya. Di bawah tebasan itu, dia terbelah dan menghilang begitu saja. Mengaum. Beraninya kau menyakiti cucuku. Aku akan mencabik-cabikmu. Suara terakhir terdengar lalu menghilang. Lin Suan mencibir. Dia sama sekali tidak peduli. Sekali lagi, dia mengayunkan pedangnya ke arah Sang Putri. Sang Putri benar-benar putus asa. Bahkan ilusi kakeknya pun hancur. Apakah dia punya cara untuk melawan? Dia terbelah oleh tebasan itu. Darah mengotori langit. Dia benar-benar mati. Apakah dia sudah meninggal? Master Pagoda pertama ketakutan. Dia tidak percaya. Itu adalah Sang Putri. Sekarang dia sudah mati. Badai macam apa yang akan ditimbulkannya? Sudah berakhir. Orang-orang ini pasti sudah mati. Dia mempercepat lajunya dan melarikan diri. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Yan Ruyu dan Murong King Cheng. Pada saat itu, semua orang di rumah itu telah meninggal. Lin Suan dan yang lainnya membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya adalah ahli jiwa. Baik itu metode kultivasi, pil, atau kristal dao besar, semuanya berhubungan dengan jiwa. Itu adalah panen yang besar bagi mereka. Saudara Suan, ayo cepat pergi. Orang tua itu sangat kuat. Murong King Cheng dan yang lainnya khawatir, tetapi Lin Suan menyipitkan matanya. Tidak apa-apa. Aku akan membunuh mereka. Sumber daya ini tidak cukup. Kali ini, aku akan membiarkan mata ilahi rahasia surgawiku menerobos sepenuhnya. 5.264 Lin Suan punya ide yang mengejutkan, yaitu terus menyerang dan menyapu bersih abis of souls. Zixing dan yang lainnya tercengang setelah mendengar ini. Orang tua itu mungkin adalah eksistensi di puncak alam sage agung. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membunuhnya. Sudut mulut Lin Suan terangkat. Jika pihak lain berani menggunakan kekuatan langit dan bumi di sini untuk menekannya, maka dia juga bisa menggunakan kekuatan dunia pedang untuk menekannya. Dengan kekuatannya sendiri, dia masih belum mampu melawan puncak alam petapa agung, tapi jika dia menggunakan dunia pedang untuk membatasinya. Maka, hal itu secara alamiah memungkinkan. Ayo berangkat. Lin Suan melambaikan tangannya, dan kelompok itu berjalan keluar dari aula. Orang-orang di luar rumah besar itu masih menunggu. Suara pertempuran yang mengerikan terdengar dari dalam. Orang-orang itu seharusnya dibunuh. Itu sudah pasti. Dia memiliki sebelas master pagoda di dalamnya dan salah satunya adalah seorang putri. Dengan 12 ahli top yang menyerang bersama-sama, orang-orang itu tidak akan mati tanpa keraguan. Orang-orang ini semuanya tertawa. Namun, ada juga yang menghela nafas. Sungguh malang nasib kedua peri yang tak tertandingi ini. Tepat saat mereka tengah berbincang-bincang, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari rumah besar di hadapan mereka. Orang-orang di sekitar semuanya menjadi tenang. Mereka menjadi hormat. Mereka seharusnya berbaur dengan sang putri dan yang lainnya, tetapi ketika mereka mendongak, mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Mereka tidak berbaur dengan sang putri dan yang lainnya, melainkan dengan beberapa pemuda yang telah masuk sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak mati. Orang-orang ini tercengang, tidak dapat mempercayainya. Ada yang berkata, mungkinkah sang putri berbelas kasih dan mengampuni orang-orang itu? Saya pikir itu mungkin. Lin Suan melihat sekeliling dan mencibir. Jiwa kalian, termasuk sebelas master pagoda, semuanya telah mati. Sekarang, apakah kau akan berlutut dan menyerah, atau kau akan pergi ke Yellow Springs bersama mereka? Apa? Mati? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Seseorang mencibir. Apa yang kau katakan? Apakah anda sedang bermimpi? Itu benar. Bagaimana kedua belas ahli itu bisa mati? Orang-orang itu tidak mempercayainya. Mereka pun bergegas masuk. Namun, ketika mereka menemukan ada dua belas lautan darah di rumah besar itu, mereka semua tercengang. Mereka benar-benar mati. Sebelas master pagoda, bersama sang putri, semuanya gugur. Tak seorang pun dari mereka yang masih hidup. Mereka merasa seperti telah runtuh. Ya ampun, ini benar-benar peristiwa yang menggemparkan dunia. Oh tidak, Abyss of Souls akan mengalami badai besar. Mereka gemetar ketakutan saat melihat ke depan. Kamu, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Tepat saat dia selesai berbicara, Lin Suan membelah orang itu dengan pedangnya. Apakah anda sedang menguliahi saya? Yang lainnya begitu takut sehingga mereka segera berlutut di tanah. Kami bersedia menyerah. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala sekarang, tetapi mereka mengertakkan gigi dan menolak menerimanya. Karena mereka tahu bahwa ada kehidupan yang jauh lebih mengerikan di Abyss of Souls. Itu adalah Abyss Master. Hanya kakek sang putri yang berada di puncak level sage agung. Jiwa pihak lain tak tertandingi. Itu adalah eksistensi yang berada di puncak. Jika pihak lain bergerak, orang-orang ini pasti tidak akan mampu menahannya. Ketika orang-orang ini dikalahkan, mereka akan maju dan mencabik-cabiknya. Tetapi sekarang, mereka harus menghentikannya dan membuatnya tinggal di sini. Jika dia melarikan diri, negeri surgawi sangat luas. Tidak akan mudah untuk menemukannya lagi. Beberapa orang datang dan berkata, Tuan muda, kami memiliki banyak tempat suci untuk mengolah jiwa di sini. Mengapa Anda tidak datang dan mengolah diri sebentar? Ya, saya tahu tempatnya. Orang-orang ini mulai memperpanjang waktu secara diam-diam. Lin Suan tampaknya tidak mengetahui niat orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Katakan padaku, Di mana abis mastermu? Aku akan membunuhnya, dan kau harus yakin. Apa, orang ini ingin mencari abis master dan membunuhnya? Ya Tuhan, dia tidak bercanda, kan? Mengapa saya merasa orang ini terlalu berani? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Tampaknya mereka tidak perlu menghentikan pihak lain. Orang ini akan pergi ke abis of souls sendiri. Lin Suan mendengus dingin, Katakan padaku di mana putri jalan jiwa tinggal. Dia terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Itu seharusnya menjadi tempat di mana Yun Yue ditekan. Dia berharap Yun Yue baik-baik saja. Di kedalaman abis of souls, ada beberapa rumah megah. Ada istana-istana yang berjejer di dalamnya. Ini adalah area inti. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Bahkan master pagoda pun tidak memenuhi syarat. Ini adalah tempat tinggal sang putri. Dan di balik ini ada tempat yang lebih mengerikan dan misterius. Pada saat ini, terdapat lautan jiwa, dan seorang lelaki tua tengah duduk bersila di atasnya. Tubuh lelaki tua itu melayang. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan terbang ke sembilan langit. Aura jiwa yang sangat mengerikan muncul. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari gabungan 12 pagoda master sebelumnya. Jelaslah, ini adalah eksistensi yang melampaui sang bijak dan mencapai puncak sang bijak agung. Dia adalah master abis dari abis of souls. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Berengsek, Lin Woody, beraninya kau membunuh cucuku. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jiwanya terlonjak keluar. Dia benar-benar marah. Cucu perempuannya yang telah menjadi seorang putri adalah seorang gadis muda yang sangat ia harapkan. Di masa depan, prestasinya tidak akan lebih lemah dari prestasinya. Dia bahkan mungkin melampauinya dan mencapai tingkat yang luar biasa. Dia menaruh semua harapannya pada cucunya. Cucunya tidak mengecewakannya. Sekarang, dia adalah seorang pemuda yang kuat. Dia bahkan berani menantang sang penguasa. Ambisi seperti itu membuat penguasa abis sangat puas. Namun sekarang, cucunya telah meninggal. Dia tidak dapat menerimanya. Semua harapan dan mimpinya telah hancur. Semua ini karena Lin Woody. Tidak peduli apapun identitas atau asal-usul pihak lain, dia tidak akan membiarkannya. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya dan menyapu ke segala arah. Ia menyelimuti seluruh abis of souls. Pada saat yang sama, susunan di sekitarnya diaktifkan dan menyegel ruang tersebut. Dia tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Di ruang terbuka depan alun-alun, para master Mingdau itu juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tampaknya abis master telah bergerak. Hebat, dia pasti akan menyapu bersih semuanya. Mari kita lihat bagaimana orang-orang ini akan mati. Lin Suan dan yang lainnya turun ke kediaman sang putri. Lin Suan membuka mata ilahi pembuka surga untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah ruang bawah tanah. Dengan lambayan tangannya, dia membelah ruang bawah tanah itu. Lin Suan masuk. Di dalam penjara bawah tanah, di atas pilar-pilar batu, ada banyak jiwa yang dirantai. Pada saat itu mereka meraung ketakutan. Salah satu pilar batu terdalam, jiwa ilusi ini, adalah Yunan. Jiwanya diselimuti oleh Rune. Rune-Rune ini dipadatkan oleh puncak sang sage agung. Sekalipun dia seorang pemuda yang kuat, sulit untuk dipatahkan. Dia putus asa. Apakah dia akan mati? Meskipun dia telah menjadi budak Lin Suan, dia tidak merasa malu. Sebaliknya, dia memiliki harapan yang tak terbatas. Lin Suan adalah seorang kaisar muda, seseorang yang akan menjadi kaisar agung di masa depan. Merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi baginya untuk mengikuti kaisar agung, tetapi sekarang dia takut bahwa dirinya akan jatuh terlebih dahulu. Ledakan. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa ruang di depannya telah hancur. Sinar matahari bersinar masuk, mencerahkan keadaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, sosok lain masuk. 5.265. Apakah putri bajingan itu? Tampaknya pihak lain akan mendekatinya. Mata Yun Yue dipenuhi dengan keputus asaan, dan jiwa-jiwa yang tertekan lainnya juga meraung ngeri. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang karena ternyata yang datang bukanlah putri dari alam baka. Terutama Hun Yue, matanya merah. Itu tuan muda. Dia tidak menyangka kalau itu adalah Lin Suan. Apakah dia di sini untuk menyelamatkannya? Pada saat ini, dia sungguh terlalu bersemangat. Lin Suan datang di depannya seperti dewa, dan dengan lambayan tangannya, rantai di tubuh Yun Yue hancur. Jangan khawatir, Anda aman mulai sekarang. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Yun Yue sangat bersemangat. Dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Lin Suan, tetapi ketika dia melihat murong King Cheng dan Yan Ruyu datang dari belakang, dia kembali sadar. Dia segera berdiri tegak dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tuan muda. Kamu istirahat dulu, biar aku yang urusi benda tua itu. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang amat menakutkan, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Dia merasakan kekuatan yang amat mengerikan dan bergegas ke sini. Oh tidak, tuan muda, hati-hatilah, itulah eksistensi puncak sang bijak tertinggi. Yun Yue sangat khawatir. Lin Suan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku punya caranya. Jiwa-jiwa yang tertekan di sekitar terkejut, pemuda ini ingin menantang puncak sage tertinggi. Lelucon macam apa ini? Tahukah dia akan teror Abyss of Souls dan Abyss Master? Lin Suan mengabaikan orang-orang ini sama sekali, dia naik ke udara dan terbang keluar. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan dingin, Orang tua, keluarlah. Suara ini bergema menembus sembilan surga, sehingga semua orang di Abyss of Souls mendengarnya. Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Seseorang menantang Abyss Master. Siapakah yang begitu ceroboh? Apakah itu pemuda yang tadi? Suara-suara terkejut terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama. Di kedalaman Abyss of Souls, terdengar pula suara lama. Hal bodoh, kamu belum pergi. Baiklah, aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu sehingga kau tidak akan bisa bangkit lagi. Ledakan. Sebuah telapak tangan jatuh dari langit, membawa serta aura jiwa yang amat mengerikan. Semua orang di Abyss of Souls bersujud di tanah. Ya ampun, ini benar-benar Abyss Master. Seseorang berseru. Abyss Lord bergerak. Bocah itu pasti sudah mati. Semua orang terkejut. Lin Suan menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dengan bantuan sayap Dewa Iblis, dia langsung menghindar ke tempat di mana dia berada. Itu benar-benar hancur. Cahaya keemasan di matanya meredup. Harus dikatakan bahwa puncak alam sage agung benar-benar mengerikan. Penguasa jurang itu keluar dan mencibir. Kau bukan tandinganku. Kau, seorang sage agung tingkat awal yang lemah, berani bertanding denganku. Baiklah, saya akan beritahu Anda perbedaan di antara kita. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah Lin Woody? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah seorang pemuda. Hari ini, dia akan membuat pihak lain putus asa. Aura yang amat mengerikan terpancar dari Abyss Lord. Di dalam penjara bawah tanah, jiwa-jiwa yang tertekan pun ikut terkejut. Sudah berakhir. Pria muda itu sudah mati. Benar saja, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yun Yue mendengus dingin. Apa yang kamu tahu? Tuan muda adalah yang terkuat. Dia adalah sosok yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Jiwa-jiwa di sekitarnya menggelengkan kepala. Ini seharusnya hanya berlaku untuk pemuda itu. Melihat seluruh alam semesta, siapa yang berani mengklaim dirinya tak terkalahkan. Anak muda, pergilah ke neraka. Penguasa Abyss di langit kembali bergerak. Jiwa-jiwa itu ditarik kembali, menutupi langit dan bumi. Pada saat yang sama tangan yang lain turut terjulur. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Lin Xuan mendengus dingin. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Para ahli jiwa yang berlutut di tanah mendesah ketika mereka melihat pemandangan ini. Pria muda ini sangat ketakutan. Tampaknya setelah pukulan ini, dia pasti akan mati. Namun, pada saat ini, pusaran muncul di samping Lin Xuan. Lalu, sebuah retakan muncul. Pada saat berikutnya, bayangan pedang muncul dan menyelimuti sekeliling dari segala arah. Apa ini? Wilayah suci. Sang ahli jiwa terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Apakah dia pikir domain suci miliknya dapat bersaing dengan puncak sage agung? Dia terlalu naif. Ledakan. Abyslord juga mencibir. Dia benar-benar bodoh. Bahkan jika dia mengeluarkan senjata yang lebih kuat, dia tidak sebanding dengannya. Dia mencibir dan mempercepat langkahnya. Kekuatan di telapak tangannya bahkan lebih mengerikan. Wilayah suci pihak lain jelas-jelas terkoyak. Namun, saat kedua serangan itu mengenainya, terdengarlah suara yang mengejutkan. Namun, itu tidak menghancurkan domain suci. Sebaliknya, itu ditelan oleh hantu dunia itu. Apa ini? Sang penguasa jurang tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Suan membuat gerakan lain. Dunia pedang menyelimuti Abyslord. Saat Abyslord diselimuti oleh hantu ini, tubuhnya langsung tenggelam. Pupil matanya mengerut. Sungguh tekanan yang mengerikan. Tingkat kemenangan pihak lain benar-benar tertekan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tahu bahwa tekanan di tanah abadi jauh lebih mengerikan daripada dunia luar. Setelah para ahli dari luar datang, mereka semua lebih lemah dibandingkan para ahli di sini. Ini juga merupakan alasan mengapa dia begitu percaya diri. Karena mereka telah berada di tanah abadi sepanjang tahun, mereka telah lama beradaptasi dengan tekanan ini. Kekuatan yang sama itu sama sekali bukan tandingannya. Tapi sekarang, hantu dunia ini mendatangkan tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada tanah abadi. Dia terlalu terkejut. Apakah pihak lain memiliki harta ajaib di tangannya? Pada saat berikutnya, Lin Suan tiba di depan pihak lain dan mencibir. Selamat datang di duniaku, ini adalah tempat di mana kamu akan jatuh. Dunia kamu, sebuah hantu belaka berani disebut sebagai dunia. Juga, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan tekanan sekecil ini? Anda terlalu naif. Sekalipun kekuatanku ditekan, itu tetap bukan sesuatu yang dapat kau lawan. Cahaya yang amat mengerikan meledak dari matanya, berubah menjadi dua bilah cahaya yang menebas. Jiwa pihak lain tidak dapat menahan dan menahannya sama sekali. Mata Lin Suan bersinar terang, lalu membentuk gunung reinkarnasi untuk menghalangi. Dengan bunyi dentang, ia dipaksa mundur, tetapi ia memblokir serangan itu. Lin Suan tertawa. Kamu biasa saja. Dia benar-benar memblokirnya. Wajah Abislord tampak muram dan dingin. Tampaknya penindasan di sini jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Mata emas pihak lain benar-benar aneh. Apa itu tadi? Mengapa dia merasakan jejak kekuatan reinkarnasi? Tampaknya Anda memiliki teknik mata yang aneh, dan teknik yang sangat berharga. Baiklah, aku akan membunuhmu. Mengambil matamu dapat membuatku melangkah lebih jauh di jalan dunia bawah. Mungkin aku bisa menggunakan ini untuk menerobos dan menjadi kaisar semu. Sang penguasa Abis sungguh-sungguh kegirangan. Mata berharga semacam ini jelas merupakan garis keturunan yang menantang surga, jadi dia harus mendapatkannya. Pada saat berikutnya, cahaya di matanya menjadi lebih menakutkan. Lautan jiwa yang tak terbatas mengalir deras dengan dahsyat. Itu mengelilingi gunung reinkarnasi. Ini adalah konfrontasi antar jiwa, yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur. Gunung reinkarnasi berguncang hebat. Lin Xuan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia memegang pedang raka di tangannya dan menebasnya. 5266. Konyol, kau ingin memotong jiwaku dengan pedangmu. Bodoh. Sang penguasa jurang mencibir. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena dia menemukan bahwa pedang pihak lain benar-benar dapat memotong serangan jiwanya. Dia menjerit sedih dan mundur. Sialan, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Ada yang salah dengan teknik pedangnya. Abis Lord benar-benar terkejut. Teknik pedang macam apa ini? Dia belum pernah mendengarnya. Sialan, aku tidak menyangka anak ini tidak hanya memiliki sepasang mata ajaib, tetapi juga teknik pedang yang aneh. Pihak lain memang punya terlalu banyak rahasia. Bagus sekali, sebuah kegembiraan yang tak terduga. Semua yang kamu miliki adalah milikku. Dia meraung marah dan menyerang lagi. Sebuah bendera hitam besar muncul di tangannya, dengan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Ini adalah artefak suci jiwa yang telah disempurnakannya, dan itu luar biasa mengerikan. Serahkan jiwamu padaku. Bendera hitam menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerbu. Lin Suan mendengus dingin, pedang neraka ditebas, dan keduanya bertarung. Tak berguna, senjataku adalah senjata suci legendaris. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Sang penguasa jurang tertawa terbahak-bahak, meski saat ia bertarung dengan Lin Suan dan terbang ke dalam, ia merasakan tekanan yang makin lama makin besar. Tetapi dia yakin bahwa dalam tiga gerakan lagi, dia akan dapat menumpas abis pihak lawan. Pada saat itu, ketika dia mengumpulkan jiwa pihak lain, rahasia pihak lain akan menjadi miliknya. Senjata suci legendaris. Jadi apa? Aku akan memperlihatkan senjataku. Lin Suan mengeluarkan toples penelan surga dan membantingnya ke depan. Dengan bunyi, boom, bendera hitam pun berkibar. Sang penguasa abis memuntahkan seteguk besar darah, dan ekspresinya berubah ketakutan. Apa ini? Usaran hitam itu cukup untuk menelan segalanya. Aura ini. Aura Dao ekstrim. Mungkinkah itu senjata Dao ekstrim? Benar. Ini adalah senjata Dao ekstrim. Jika kau bersaing denganku dalam hal senjata, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau sedang mencari kematian. Siapakah sebenarnya anda? Ya. Fang tidak hanya kuat, dia juga bisa mengeluarkan senjata Dao ekstrim. Apakah anda kaisar? Lin Suan mencibir, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Sekarang, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Gucci penelan surga menahan senjata suci legendaris milik pihak lain, dan di saat yang sama, kekuatan dunia pedang di sekitarnya juga menekannya. Akibatnya, keduanya harus memikul seratus ribu gunung di punggungnya. Lin Suan sering merasakan tekanan ini, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi, darah Abyslorn mendidih dan wajahnya berubah pucat. Tidak bagus, tekanan ini sungguh terlalu menakutkan. Ada yang salah dengan dunia ini. Ini jelas bukan Sein Domain milik pihak lain. Dia telah tiba di suatu tempat mistis. Apa sebenarnya tempat ini? Membunuh. Di sini, Lin Suan menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lawannya telah sangat ditekan. Tentu saja, dia masih lebih kuat daripada orang suci biasa, tetapi Lin Suan yakin bahwa dia bisa melawannya. Tinju enam jalan terus maju dengan tekad yang kuat. Hantu-hantu dari enam dunia langsung menyelimuti pihak lain. Dia terus menghancurkan mereka. Darah dan kiabis Lord melonjak, pakaian di tubuhnya compang kemping. Dia meraum marah. Kau sedang mencari kematian. Dengan lambayan cakarnya yang tajam, ia menghancurkan ilusi enam dunia. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Anak muda, izinkan aku menjelaskan kepadamu, apakah kekuasaan absolut itu? Jadi bagaimana jika dia ditekan? Jadi kenapa kalau dia tidak memiliki senjata suci legendaris? Abismaster cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Meskipun dia menguasai keospat, fisik dan hukumnya masih sangat kuat. Inilah teror dari puncak sang bijak agung. Tidak bisakah dia mengalahkan seorang pemuda? Kutukan jiwa pendendam. Sang penguasa Abismaster membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan bajunya. Mereka meraum ke langit, dan suara yang mengerikan terdengar. Ini adalah kekuatan magis yang tak tertandingi, cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Jatuh ke neraka dan tidak pernah keluar. Apa yang dapat dilakukan oleh roh pendendam kepadaku? Tinju Dewa Sembilan Matahari. Lin Suan mengaktifkan tubuh ilahi Sembilan Matahari, dan api yang paling murni terbang keluar. Ia berubah menjadi enam matahari, menyapu bersih roh-roh pendendam antara langit dan bumi. Menghadapi kekuatan yang paling murni ini, mereka langsung berubah menjadi abu. Terbakar oleh amukan api ini, Abyslord pun terus mundur. Retakan muncul lagi di lengan bajunya. Sialan, api yang mengerikan, bisa menahannya. Laut jiwa. Dia meraum, dan laut jiwanya muncul di belakangnya, menyapu ke arah Yefutian dari segala arah. Jiwa-jiwa ini bukan hanya roh-roh pendendam, tetapi juga semua jenis makhluk yang kuat. Inilah jiwa-jiwa para pembangkit tenaga listrik yang telah dikumpulkannya selama ribuan tahun. Mari kita lihat bagaimana kamu bertarung kali ini. Jiwa-jiwa di laut jiwa sama sekali tidak takut dengan api yang yang paling murni. Mereka bergegas mendekat. Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya. Diagram Tai Chi muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan Yin Dan yang muncul. Diagram Tai Chi berputar, membentuk pukulan mematikan yang menyelimuti seluruh laut jiwa. Aura Yin Dan yang di dalamnya bertabrakan hebat dengan laut jiwa. Laut campuran akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sialan, habis lor muntah darah lagi. Apa yang sedang terjadi, tidak peduli teknik apapun yang dia gunakan, pihak lain dapat menekannya. Brengsek, saya tidak percaya itu. Brengsek. Cahaya yang amat mengerikan menyeruak dari matanya, dan di saat yang bersamaan, jiwanya pun meninggalkan raganya, membentuk sosok manusia kecil yang meraung ke angkasa. Orang bertubuh kecil itu, yang memegang kuali hitam, segera bergegas mendekat. Lin Xuan mendengus dingin, menyelimuti tubuhnya dengan energi iblis, dia menggunakan kitab suci iblis ilusi. Kemampuan ilahi kaisar agung yang perkasa menangkalnya. Selanjutnya, penguasa habis menggunakan seratus macam serangan jiwa, namun semuanya diblokir oleh kemampuan ilahi kaisar agung. Ini membuatnya hampir pingsan. Lin Xuan mendengus dingin, apakah kamu masih punya trik? Jika tidak, maka aku akan membiarkanmu pergi. Diagram Tai Chi tiba-tiba meletus, berubah menjadi dewa yin dan dewa yang, menyerbu ke depan. Abis Lord terus mundur, Lin Xuan terbang dan bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat. Kemampuan ilahi kaisar iblis digunakan secara ekstrim, memaksa tubuh penguasa neraka mundur. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedangnya, membelah Abis Lord menjadi dua bagian. Abis Lord benar-benar ambruk pada saat ini, dia, seorang grit sage puncak, terluka parah. Brengsek, saya tidak percaya. Dia melawan, tetapi luka-lukanya malah semakin parah. Sialan, mundur. Dia harus pergi, dunia ini terlalu aneh, dia harus meninggalkan tempat ini. Setelah keluar, itu tidak akan ditekan. Dengan cara itu, kekuatannya akan menjadi sepuluh kali, seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, akan mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Tapi bagaimana mungkin Lin Xuan membiarkan pihak lain pergi? Diagram Tai Chi terus mengejar, dan api ilahi sembilan yang sangat kuat. Sialan, kau sedang mencari kematian. Sang penguasa Abis meraung, kuali hitam kecil di tangan jiwanya terus berputar, berkelap-kelip dengan cahaya. Lalu terjatuh, ada darah di dalamnya. Darah seorang suci, dan itu amat mengerikan. Ini dipadatkan dari darah sembilan puncak orang bijak agung saat mereka meninggal. Setelah seribu tahun berkultivasi, ini telah lama menjadi sangat mengerikan, inilah metode pembunuhanku. Saya tidak menyangka akan menggunakannya di tangan seorang pemuda seperti Anda hari ini. Baiklah, kau mati, rahasia di tubuhmu sudah cukup untuk menebus kehilanganku. Darah sembilan orang sage agung puncak menutupi langit dan bumi saat melesat menuju Yang Ki. Ia berubah menjadi sungai darah, langsung datang di depan Lin Suan, mengitari Lin Suan. Menghancurkan. Sang penguasa Abis mendengus dingin, ekspresinya mengerikan. Saat berikutnya, dia bisa mendapatkan harta karun itu. 5267. Merasakan kekuatan lautan darah, Lin Suan tidak berani ceroboh. Ada aura pembunuh yang sangat mengerikan di sana. Namun untungnya, di dunia pedang, kekuatan ini juga ditekan. Terlebih lagi, Lin Suan bukannya tanpa kartu truf. Dia mendengus dingin, Lin Suan menggunakan kitab suci pemanggilan iblis dengan seluruh kekuatannya. Ki iblis yang tak terbatas berkumpul di belakangnya, dan bayangan iblis muncul. Begitu bayangan iblis muncul, dia memandang dunia seperti dewa iblis. Upil mata Abis Lord di kejauhan juga mengecil. Aura ini adalah. Dia benar-benar ketakutan. Tampaknya itu adalah suatu eksistensi yang tidak dapat dipahaminya. Begitu bayangan iblis itu muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan segel dewa iblis. Lautan darah yang dibentuk oleh sembilan orang bijak agung di depannya langsung hancur pada saat ini. Engah. Jiwa penguasa Abis memuntahkan darah dan retakan pun muncul di sana. Matanya berdarah. Dia tidak percaya. Apakah matanya patah? Ini adalah kartu trufnya yang sangat kuat, dan dia enggan menggunakannya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mengakhiri pertarungan ini, tetapi siapa sangka ternyata pertarungan ini dapat dengan mudah dipatahkan oleh pihak lain. Untuk sesaat, dia tertegun. Lin Suan menatap pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu masih memiliki kartu truf? Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Jangan sombong, Tuhan Abis mencibir, aku akui kartu trufmu memang kuat. Pada generasi muda memang jarang, tapi ya gimana lagi, saya belum kalah. Bayangan iblis di belakangmu seharusnya merupakan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Bisakah Anda menggunakannya untuk kedua kali? Penguasa Abis mencibir, dia bisa melihat bayangan iblis itu telah menghilang. Menurutnya, pihak lain hanya memiliki satu metode penyelamatan nyawa ini, dan itu pasti tidak akan mampu menghalangi serangan berikutnya. Telapak tangannya terus membentuk segel, dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, matanya memancarkan cahaya yang menakjubkan. Berdengung. Pada saat berikutnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Lima jiwa muncul di lima arah di sekelilingnya. Cahaya dan hukum pada masing-masingnya berbeda. Nak, kau sungguh tersanjung bisa melihat kemampuanku yang terkuat. Aku akan memperlihatkan padamu Five Souls Ascension. Inilah yang saya dapatkan di sebuah gua yang sangat misterius di tanah abadi. Hal ini dapat memungkinkan jiwa seseorang memadat dan membentuk lima jiwa. Jiwa emas, jiwa air, jiwa api, jiwa kayu, jiwa bumi. Setelah berhasil mengolahnya, kekuatan jiwaku akan lima kali lebih kuat daripada orang lain yang setingkat. Di antara mereka yang berada di puncak alam sage agung, tidak banyak yang dapat bersaing denganku dalam hal kekuatan jiwa. Setelah dikultivasikan ke tingkat tertinggi, kelima jiwa akan menjadi satu, dan seseorang akan mampu membentuk jiwa abadi magnetik asal. Pada saat itu, jiwaku akan melampaui alam suci dan bahkan mungkin menjadi jiwa seorang raja bela diri. Meski aku belum mencapai langkah terakhir, Ascension of Five Souls bukanlah sesuatu yang bisa ditentang. Begitu dia selesai berbicara, kelima jiwa di sekelilingnya melepaskan aura yang menakutkan. Aura tak berbentuk yang dipadukan dengan kekuatan jiwa sangatlah mengerikan. Kau masih punya kartu truf, kan? Lima jiwa, Lin Suan menyipitkan matanya. Benar, tapi lalu kenapa? Sekarang dia berada di dunia pedang, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Sayap dewa iblis terbentang di belakang punggungnya, mencabik-cabik kehampaan saat ia tiba di hadapan Zhang Suan dalam sekejap. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya, yang berubah menjadi bulan purnama dan menyerang Marsial Spirit. Kecepatan yang mengerikan, teknik pedang yang mengerikan. Upil mata abis lord mengecil dan dia pun segera mundur. Kelima jiwa itu terdorong mundur. Cahaya menyinari mereka, tetapi mereka tidak menghilang. Lin Suan juga terkejut. Kelima jiwa ini benar-benar kuat. Untuk dapat menahan teknik pedang Asura, seseorang mesti tahu bahwa itu adalah kemampuan seorang raja bela diri, sebuah teknik pembunuhan, tetapi pihak lawan tidak dapat ditembus. Kau ingin menghancurkan kelima jiwaku? Teruslah bermimpi, momen berikutnya akan menjadi momen keputusasaanmu. Dengan lambayan tangan penguasa abis, kelima jiwa itu terbang keluar dan berhamburan ke langit dan bumi. Kelima arah, mereka menyelimuti Lin Suan. Kelima jiwa itu membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Jiwa api, pedang suci yang menyala muncul di tangannya dan menebasnya. Di sisi lain, jiwa air mengeluarkan pagoda. Jiwa emas, jiwa kayu, dan jiwa bumi juga melakukan gerakan mereka. Mereka berlima bekerja sama tanpa henti, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Lin Suan menggunakan puncak gunung reinkarnasi untuk menghalangi. Ledakan. Dalam sekejap, puncak gunung reinkarnasi hancur. Pupil matanya mengecil, dan tubuhnya bergoyang. Dengan menggunakan teknik pergerakannya secara ekstrim, dia menghindari serangan tersebut seolah-olah dia berteleportasi. Bocah tak berguna, kau bisa menghindar sekali, tapi bisakah kau menghindar sepuluh kali? Anda pasti akan mati. Melihat pihak lain dalam keadaan yang menyedihkan. Abyslord tertawa terbahak-bahak. Kali ini, pihak lain tidak bisa lagi hidup. Ledakan. Kelima jiwa itu melancarkan serangan lagi. Kali ini, serangan itu bahkan lebih mengerikan. Akhirnya, serangan itu menyelimuti Lin Suan. Dengan suara keras, tempat itu sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Mati saja, jiwamu pasti tidak bisa hidup. Dia benar-benar terlalu bahagia. Mengaum. Tiba-tiba terdengarlah raungan naga yang dahsyat, menggetarkan langit dan bumi. Kemudian, cahaya pedang menyapu langit, seolah-olah ada seekor naga raksasa yang terbang di atas sembilan langit. Naga raksasa itu jatuh, dan pedang ki menyebar. Semua hukum jiwa yang diluncurkan oleh lima jiwa itu langsung terkoyak. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Abyslord tercengang. Apakah anak itu masih punya kartu truf? Ini terlalu menakutkan. Kemampuanmu memang hebat, tapi sayang sekali kau bertemu denganku. Lin Suan memegang jiwa pedang naga agung di tangannya dan berjalan mendekat seperti dewa pembunuh. Dengan satu tebasan pedang, kelima jiwa itu hancur. Penguasa Abys memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terkoyak, dan jiwanya juga hancur. Tidak, bagaimana mungkin, kelima jiwa itu awalnya menyatu dengannya. Ketika kelima jiwa itu hancur, dia terluka parah. Pada saat yang sama, dia putus asa. Itu adalah kartu truf terkuatnya. Dia mendapatkannya di tanah surgawi. Itu pasti ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari dinasti surgawi Yuhua. Namun, pedang itu dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Pedang macam apa ini? Apakah pihak lain sudah sekuat itu? Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Biarkan aku pergi. Jurang yang dalam. Pada saat ini, dia akhirnya merasa takut. Dia tidak ingin bersikap seperti orang kuat lagi. Dia hanya ingin hidup. Tidak mudah untuk mencapai levelnya. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengangkat jiwa pedang naga agung dan menebas, membelah tubuh lawan menjadi dua. Abis Lord sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa melawan saat ini? Dengan satu tebasan, dia terjatuh. Wajah Lin Suan pucat pasti. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan dunia pedang untuk menekan tubuh lawan. Pada saat yang sama, dia duduk bersila dan mulai menggunakan kekuatan lembah empat roh untuk pemulihan. Di kejauhan, naga api neraka terbang mendekat dan berkata, Wah, kekuatanmu meningkat sangat cepat. Kau bahkan bisa membunuh seorang sage agung tingkat puncak sekarang. Lin Suan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa dianggap sebagai puncak sage agung yang sebenarnya. Dia setidaknya setengah tertekan di dunia ini. Dia hanya sedikit lebih kuat dari seorang sage agung. Kalau aku mau membunuhnya di luar, aku takut aku harus mengeluarkan sepenuhnya senjata ekstrimku. Setelah itu, dia menutup matanya lagi dan mulai pulih. Naga api neraka di sebelahnya juga mengangguk. Dia tidak sombong setelah menang. Dia memang orang yang menjanjikan. Dan dia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum Lin Suan dapat membunuh seorang sage agung di puncak dengan kekuatannya sendiri di luar. Aku menantikan adegan saat kau mencapai puncak alam semesta. Naga api neraka tersenyum. Lin Suan memulihkan jiwa dan kekuatannya. Kemudian dia melangkah maju dan mulai menyerap jiwa pihak lain. Pada saat yang sama, dia mengambil cincin penyimpanan pihak lain. 5268. Memang ada banyak sumber daya di cincin penyimpanan pihak lain, yang semuanya digunakan untuk mengolah jiwa, yang membuat Lin Suan sangat bahagia. Selain itu, dia menemukan bahwa metode kultivasi Five Soul Ascension milik pihak lain juga ada di sana, yang juga merupakan kemampuan ilahi yang bagus. Jika ada kesempatan, dia juga bisa mengolahnya. Yang lebih penting, sebagai penguasa abis dari Abyss of Souls, pihak lain pasti memiliki tempat kultivasi yang sangat misterius. Selanjutnya, Lin Suan akan pergi ke tempat itu dan mulai mengolah mata ilahi Tian Ji miliknya. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan meninggalkan dunia dan berjalan keluar. Orang-orang di luar masih menunggu. Mereka melihat cahaya berkelap-kelip di langit. Mereka semua menunggu dengan sabar. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Lin Suan sehingga bisa bertahan begitu lama. Beberapa orang terkejut. Ada yang mencibir, apapun yang dilakukannya, dia pasti mati. Tunggu saja, kemenangan terakhir pastilah Abyss Lord. Orang-orang ini sangat percaya diri, tetapi pada saat ini, cahaya mengerikan di kehampaan di atas tiba-tiba menghilang. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar. Lihat, Abyss Lord keluar, semua orang ini berdiri. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan lah yang keluar, mereka tercengang. Kok bisa anak ini? Bukankah Abyss Lord membunuhnya? Mustahil. Di mana penguasa abis? Kemana dia pergi? Raungan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Lin Suan melambaikan tangannya, dan tubuh penguasa neraka jatuh dari langit dan menghantam tanah. Inilah Abyss Lord milikmu. Tidak. Para pusat kekuatan jiwa di bawah semuanya berlutut di tanah ketika mereka melihat pemandangan ini. Penguasa abis mereka telah mati, dan ia mati di tangan seorang pemuda. Itu terlalu menakutkan. Apa yang terjadi sebelumnya? Mereka tidak dapat mengetahui, tetapi mereka hanya mengetahui hasilnya. Bagaimana mungkin, pemuda ini telah menantang surga. Mereka gemetar ketakutan. Yun Yue di ruang bawah tanah, mereka bahkan lebih bahagia. Hebat. Aku tahu Tuan Muda bisa melakukannya. Jiwa-jiwa lain yang telah ditekan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar telah melakukannya. Siapakah dia? Siapa sebenarnya dia? Dia adalah Lin Woody. Lin Woody dan Murong King Cheng, yang berada di daftar tertinggi, juga berkata dengan bangga. Lin Woody. Orang-orang sekitar mengukir nama ini dalam hati mereka. Pada saat berikutnya, Murong King Cheng dan yang lainnya naik ke udara dan terbang menuju Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi. Dia terbang lebih jauh ke dalam rumah besar itu. Ada rune formasi yang tak terhitung jumlahnya di sana, tetapi Lin Suan mengeluarkan medali perintah dari cincin penyimpanan pria itu dan melambaikannya dengan lembut, membuka semua rune formasi. Lin Suan dan kelompoknya dengan cepat masuk dan menghilang. Orang-orang di luar tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah masuk, Yan Ruyu dan yang lainnya juga tercengang. Sungguh tempat yang mengerikan. Aku bisa merasakan energi jiwa di sini. Sungguh mengerikan. Penguasa abis ini bukan orang biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan puncak sage agung yang setingkat, jiwanya berada di luar imajinasi. Lin Suan mengangguk. Benar, orang ini sangat kuat. Memang, jika bukan karena dunia pedang memiliki efek penekan yang sangat kuat, tidak akan mudah bagi Lin Suan untuk membunuh pihak lainnya. Semua orang, manfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi. Lin Suan melangkah maju. Murong King Cheng dan yang lainnya juga menemukan tempat untuk mulai berkultivasi. Semua sumber daya jiwa di sini digunakan oleh mereka. Lin Suan duduk bersila di laut jiwa. Kekuatan mengerikan menyelimuti jiwanya. Dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya dan mengolah murid ilahi rahasia surgawi dengan seluruh kekuatannya. Para ahli jiwa di luar masih ketakutan. Tiba-tiba, mereka menemukan retakan muncul di langit dan bumi runtuh. Satu persatu urat nadi roh hancur. Tidak baik, ini urat nadi roh. Pada saat ini, urat nadi itu benar-benar hancur. Mungkinkah jurang jiwa sudah tidak ada lagi? Sialan, apa itu anak-anak nakal? Mereka masuk dan menyerap energi jiwa lagi. Orang-orang ini gila. Jurang jiwa memiliki sumber jiwa yang sangat mengerikan. Di bawah tanah, terdapat pembulu darah roh di mana-mana. Ini adalah tanah suci untuk pengembangan jiwa. Biasanya, pembangkit tenaga listrik ini juga bisa datang, tetapi mereka hanya bisa bertahan selama beberapa hari dan hanya bisa berkultivasi di pinggiran. Daerah inti yang sesungguhnya adalah tempat sang penguasa jiwa berkultivasi. Tetapi bahkan penguasa jiwa tidak akan menyerap dengan gila-gilaan itu. Lagi pula, jika urat nadi roh itu rusak, akan butuh waktu puluhan ribu tahun atau bahkan puluhan ribu tahun untuk memulikannya. Tak seorang pun akan melakukan hal itu. Namun, Lin Suan dan yang lainnya berbeda. Lin Suan datang ke Abyss of Souls kali ini. Dia tidak tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Tentu saja dia tidak mau menyerah, maka dia menyerapnya tanpa ragu. Origin of Chaos terus hancur. Batu-batu besar runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Cepatlah dan melarikan diri. Mereka semua lari. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, mereka mungkin akan dicabik-cabik oleh kekuatan ini. Sedangkan untuk perampasan sumber daya, sungguh lelucon. Bahkan Abyss Lord pun sudah mati. Siapa yang berani menyerang pemuda itu? Mereka hanya bisa melarikan diri. Segel di ruang bawah tanah itu rusak, dan jiwa-jiwa yang tertindas pun ikut pergi. Ledakan. Jurang jiwa mulai hancur, dan Lin Suan beserta yang lain diselimuti badai jiwa. Kekuatan jiwa mereka meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Inilah yang disebut kesempatan di Tanah Dewa. Ledakan. Murong King Cheng meraung. Hantu burung Phoenix muncul, dan jiwanya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yan Ruyu juga sama. Bahkan Zixing dan Yunyu telah meningkat. Jiwa mereka telah mencapai keadaan jenuh dan mereka tidak dapat menyerap untuk sementara waktu. Maka mereka mundur dan melihat ke depan dengan saksama. Mereka terkejut. Tidak mungkin, Lin Gongzi masih bisa menyerapnya. Luar biasa. Mereka seperti ember, dan ada batas berapa banyak air yang bisa ditampungnya. Namun sekarang, Lin Suan seperti jurang tanpa dasar. Sungguh menakjubkan. Tak heran jika ia bisa disebut sebagai seorang agung. Ledakan. Tiba-tiba, Lin Suan meraung. Dia membuka matanya, dan cahaya kemasan menyelimuti dunia. Badai jiwa juga bergetar hebat. Sepasang mata muncul di sekitarnya, sepasang mata dengan pusaran tak berujung. Seolah-olah mereka akan bereinkarnasi ke neraka. Mengerikan sekali. Siksing terkejut. Bahkan Yan Ruyu dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah dia berhasil mencapai rinegan? Mereka terlalu terkejut. Mereka tentu tahu bahwa mata dewa cuaca Lin Suan, jika melangkah lebih jauh, itu akan menjadi mata reinkarnasi. Hanya saja jenis mata seperti itu tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Apakah itu akan muncul di Lin Suan sekarang? Badai jiwa di bawah berangsur-angsur melemah. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Kekuatan Path of Souls mulai menghilang. Apakah akan gagal? Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Rinegan terlalu misterius. Kekuatan yang dibutuhkannya berada di luar imajinasi mereka. Lin Suan juga menyadari hal ini. Pada saat berikutnya, dia sangat tegas. Dia memejamkan mata kirinya dan fokus mengolah mata kanannya. Pertama, dia akan mencoba mengembangkan satu matanya menjadi rinegan. Setelah mengolah satu mata, seluruh kekuatan jiwa di langit mengalir ke mata kanan. Suasana misterius di atas mata kanan menjadi semakin menakutkan. Pada saat berikutnya, semua orang di Abyss of Souls merasakannya. Pada saat itu, mereka merasa seakan-akan dipandang rendah oleh dewa. 5269 Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga terkejut ketika merasakan kekuatan ini. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Mereka tidak tahan melihatnya. Mereka semua menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk melawan. Untungnya, pada saat ini, Lin Suan perlahan menutup matanya. Tatapan menakutkan antara langit dan bumi menghilang. Semua orang menghela napas lega. Setelah beberapa saat, Lin Suan berdiri. Bagaimana? Murong King Cheng dan yang lainnya berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir. Bibir Lin Suan melengkung. Mata kanannya telah berubah menjadi Rinnegan. Apa dampaknya? Yan Ruyu penasaran. Lin Suan berkata, Aku masih menyelidikinya, tapi aku bisa merasakannya 10 kali lebih kuat dari mata ilahi rahasia surgawi. Lin Suan sangat senang. Rinnegan ini telah menyebabkan kekuatannya berubah drastis. Meskipun kultifasi Lin Suan belum meningkat, kekuatan jiwanya pasti telah melampaui seorang sage agung. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang sage agung puncak di luar, dia akan berani bertarung. Ayo keluar dan cari kesempatan lain. Tanah dewa benar-benar terlalu misterius. Lin Suan tentu saja tidak akan melewatkannya. Adapun teknik kultifasi lainnya di ruang penyimpanan, dia akan menunggu kesempatan untuk mengolahnya di masa depan. Sekelompok orang itu berjalan keluar. Pada saat ini, Abyss of Souls telah terkoyak. Tidak ada lagi di bawah. Kelompok itu pergi, menerobos kekosongan, dan berjalan keluar. Di tanah di luar Abyss of Souls, ada banyak jiwa dan ahli yang menunggu di sana. Beberapa orang bahkan bergegas datang dari jauh. Mereka terkejut dan ragu. Apa yang telah terjadi? Di antara mereka, ada orang-orang dari Ras Raja Wali Surgawi dan bahkan beberapa ahli yayasan abadi. Misalnya, Chen Mu dan yang lainnya di Nine Star Immortal Foundation juga ada di sini. Mereka juga terkejut dan ragu. Baru saja ada aura jiwa yang amat menakutkan di sini. Apakah ada sejenis harta karun yang muncul? Para ahli jiwa itu berkata, Orang luar, sebaiknya kalian tidak pergi ke sana. Ada seorang pemuda yang sangat menakutkan di sana. Dia telah menghancurkan segalanya. Siapakah pemuda yang sangat menakutkan ini? Orang-orang ini terkejut. Pada saat berikutnya, mereka melihat kekosongan terbuka dan beberapa sosok berjalan keluar. Orang yang memimpin adalah Lin Suan. Setelah dia keluar, dia melihat sekeliling. Dia berdiri di sana, menekan semua orang sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Orang-orang ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bai Li Wook, Chen Mu, Kai Ling Ye, dan yang lainnya juga melihat. Saat berikutnya, mereka berseru. Mereka secara alami mengenali bahwa itu adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mungkinkah anomali langit dan bumi sebelumnya disebabkan oleh anak ini? Ketika Lin Suan melihat teman-teman lamanya, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Orang-orang ini dulunya mampu bersaing dengannya. Namun, jika orang-orang ini masih sekuat dulu, maka dengan kekuatannya saat ini, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Untuk mengalahkan orang-orang ini, satu tatapan saja sudah cukup. Inilah kekuatan Rinnegan. Memikirkan hal ini, matanya memancarkan cahaya misterius. Flawless hundred miles, jiwa Kai Ling Ye, Chen Mu, dan yang lainnya bergetar. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu ketakutan dihadapannya sekarang? Seolah-olah pihak lain dapat mengetahui rahasia mereka hanya dengan sekali pandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka terkejut. Pada saat ini, Lin Suan sudah melayang pergi. Sialan, orang ini mengalami pertemuan yang tak terduga. Flawless hundred miles mengepalkan tinjunya. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menjelajah. Dia menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa Lin Suan pasti ada hubungannya dengan kepergiannya saat itu. Meskipun berbahaya, pihak lain berhasil. Saat itu dia tidak berani pergi karena takut. Dengan cara ini, kesenjangan antara kedua belah pihak akan menjadi semakin besar. Dia tidak mau menerima ini. Pergi, dia memimpin orang-orang dari klan Canopy dan terbang ke kejauhan. Kali ini, dia bersumpah tidak akan menyerah sampai kekuatannya muncul. Chen Mu, Kai Ling Ye, dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Mereka juga merasakan tekanan. Sekarang mereka mengerti apa yang disebut pertemuan kebetulan di Tanah Dewa. Mungkin dua orang dengan kekuatan yang sama sebelumnya, tetapi setelah keluar, akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Satu di langit, satu di tanah. Hal ini membuat mereka merasa makin tertekan. Kami pun pergi. Mereka pun pergi satu per satu. Berita tentang apa yang terjadi di sini juga telah menyebar. Ia menyebar ke segala arah. Beberapa orang kuat dan suku mendengar hal itu. Mereka terkejut. Mustahil. Abyss of Souls rusak. Ini tidak mungkin. Penguasa Abyss of Souls berada di puncak Gritsagerilm dan memiliki kemampuan tertinggi. Jiwanya muncul dan menghilang tanpa diduga. Selain itu, ini adalah wilayah kekuasaannya. Siapa yang berani menantangnya? Mereka tidak mempercayainya, tetapi ketika mereka tiba, mereka semua tercengang. Tempat itu telah lama hancur, dan kekuatan jiwanya telah lama menghilang. Penguasa Abyss of Souls telah tumbang. Siapa yang melakukannya? Apakah salah satu raksasa di tanah dewa? Mereka tahu bahwa ada beberapa keberadaan yang sangat kuno dan mengerikan di tanah dewa. Jika orang-orang itu ingin menyerang, Abyss of Souls pasti tidak akan mampu menahannya. Bukan, bukan raksasa-raksasa kuno itu. Melainkan seorang pemuda yang katanya orang luar. Apa, seseorang yang datang untuk mendapatkan pengalaman? Kapan ahli yang mengerikan seperti itu datang ke dinasti abadi Yuhua? Mungkinkah Kaisar Agung benar-benar akan muncul kali ini? Tidak mungkin, legenda kuno itu akan terjadi di era ini. Seorang Kaisar Agung akan muncul kembali di dunia. Kemuliaan zaman kuno akan segera muncul kembali. Orang-orang ini sangat terkejut. Siapa itu? Mereka tidak tahu sekarang. Beberapa orang menduga bahwa itu mungkin huntian yang menakutkan. Mereka mungkin juga Lin Woody di papan peringkat tertinggi. Mereka mungkin saja adalah kultifator alam getaran cahaya yang mempelajari seni bela diri terlarang. Nama-nama orang ini dengan cepat menyebar, menyebabkan banyak orang membicarakannya. Tentu saja, beberapa orang memiliki informasi lebih rincin. Maksudmu Lin Woody keluar dari Abyss of Souls? Mungkinkah itu benar-benar terjadi saat dia pindah? Sial, seharusnya tidak begitu. Bisakah dia membunuh seorang Sage Agung di puncak? Apakah dia menggunakan senjata ekstrim? Namun dia tidak menggunakan senjata ekstrim. Begitu kekuatan ekstrim dilepaskan, semua orang di sembilan langit dan sepuluh bumi dapat merasakannya. Namun, mereka tidak mendeteksi efek dari Heaven Swallowing Jar. Dengan kata lain, Lin Xuan membunuh seorang Gritsage puncak dengan cara lain. Ini bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Seorang Gritsage di tahap awal bisa saja membunuh seorang Gritsage di tahap puncak kecuali dia mempunyai senjata ekstrim yang sudah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini terkejut. Misalnya, Raja Mahkota Ganda, Huntian, segera berlari setelah mendengar berita tersebut. Ketika dia melihat Abyss of Souls yang hancur, wajahnya berubah dingin. Sialan, kalau memang itu disebabkan olehnya, maka dia semakin dekat untuk memenangkan Double Crown. Tidak, dia harus segera menemukannya. Dia tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Dia tidak peduli dengan orang ini sebelumnya, tetapi jika dia membiarkannya berkembang dengan kecepatan tinggi, dia benar-benar tidak bisa menekannya di masa depan. Setelah dia pergi, seorang pria berpakaian katun keluar dari bawah tanah. Wajahnya tenang, tetapi sudut mulutnya terangkat. Dia adalah Yao Guang. Kiri, huh. Dia melihat sekelilingnya, memasuki kedalaman Abyss of Souls, dan melihat beberapa reruntuhan yang hancur. Dia langsung menelan tubuh Abyss Lord. 5.270 Tubuh Yao Guang memancarkan aura misterius. Dia menggunakan teknik melahap langit iblis dan berkultivasi dengan cepat. Yang lain juga mencari peluang. Misalnya, Kun Pengzi saat ini berada di depan sebuah gua, membombardir susunan itu dengan kekuatan. Dia bisa merasakan bahwa ada peluang yang sangat besar di dalam dirinya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menjadi Raja Mahkota Ganda. Pemimpin klan Phoenix menatap Feng Jiu. Dia berkata, Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Tanah Dewa? Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Tidak, Murong King Cheng akan pergi. Aku akan mengambil jalan lain. Itulah jalan yang ditinggalkan oleh Kaisar Phoenix. Pemimpin klan Phoenix berkata, Tapi jalan ini sangat berbahaya. Tidak perlu bekerja terlalu keras. Feng Jiu berkata, Tidak, Aku merasakan bahayanya. Garis keturunan Kaisar sudah tidak bagus lagi. Lin Wudi terlalu kuat. Dan menurut informasi, bahkan Raja Mahkota Ganda telah muncul. Siapa tahu akan ada makhluk yang lebih mengerikan di masa depan. Anda harus tahu bahwa keluarga Kaisar Agung kita mengetahui banyak rahasia. Banyak orang yang bersembunyi. Mereka ingin membuka segel di kehidupan ini dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi Kaisar Agung. Mereka bahkan ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi abadi. Aku harus mengambil risiko. Feng Jiu berjalan menuju Aula Kuno di depannya. Sosoknya menghilang. Para petinggi klan Phoenix juga menghela nafas. Semuanya bergantung pada keberuntungannya. Di pihak Lin Xuan, ia terus menjelajahi beberapa tempat. Bersama Zixing, Yunyu, dan yang lainnya, Lin Xuan mengikuti di belakang dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Di sisi lain, ia mulai menjelajahi cincin penyimpanan pihak lain. Di cincin penyimpanan pihak lain, selain sumber daya kultifasi, hal yang paling penting adalah gulungan. Gulungan itu adalah tentang kenaikan lima jiwa. Ini adalah serangan jiwa. Lin Xuan pernah melihatnya sebelumnya. Serangan ini dapat memadatkan lima elemen jiwa. Itu sungguh menakutkan. Ini setara dengan menjadi beberapa kali lebih kuat dari seorang ahli dengan level yang sama. Bisa dikatakan itu adalah cara yang pasti untuk menang. Itu juga karena dia memiliki jiwa pedang naga agung sehingga dia bisa melakukan serangan balik. Kalau tidak, tidak ada sage agung puncak yang bisa menghalanginya. Lin Xuan juga tergoda oleh kekuatan mistis yang begitu kuat. Selain itu, ia juga menemukan hal lain. Ada gulungan lain yang rusak. Beberapa hal dicatat pada gulungan itu. Ternyata metode kultivasi kenaikan lima jiwa ini ditemukan oleh penguasa abis di sebuah gua abadi. Gua ini sangat misterius. Di tanah abadi, itu adalah tempat terlarang. Kebanyakan orang tidak berani pergi ke sana. Sang penguasa abis menemukan petunjuk ini secara kebetulan, dan di saat yang sama, ia mendapat sebuah gulungan secara kebetulan. Itulah kenaikan lima jiwa. Adapun hal-hal lainnya, dia tidak tahu. Kemudian, dia mencoba untuk pergi ke sana lagi, tetapi dia tidak dapat masuk. Hal ini membuatnya merasa sangat menyesal. Lin Suan juga menutup matanya. Gua tempat tinggal kenaikan lima jiwa kemungkinan besar ditinggalkan oleh tokoh perkasa dari dinasti abadi Yuhua. Pasti ada harta lainnya di dalamnya, jadi Lin Suan bersiap untuk pergi. Setelah berbicara dengan yang lain, mereka semua mengangguk setuju. Mereka segera menyerang. Di sisi lain, di platform abadi pembersihan hijau, King Tan juga mengirim pesan kepada Huntian. Setelah tiba, Huntian berkata dengan dingin, Apa yang kamu inginkan? King Tan mengerutkan kening dan berkata, Berapa lama lagi kamu akan menundanya? Jika aku tidak membunuh Lin Woody, tidakkah kau akan pergi ke tempat lain? Huntian berkata, Beri aku dua hari lagi untuk menemukannya. Aku ingin membunuhnya terlebih dahulu. Kekuatan dan legenda Lin Woody membuat Huntian gugup. Namun, King Tan berkata, Dua hari lagi. Setelah dua hari, jika kamu tidak pergi, kita akan mencari teman lain. Selain itu, bukan hanya kami yang tahu tentang gua magnetik Yuan. Platform abadi lainnya juga mengetahuinya. Jika mereka menemukannya terlebih dahulu dan mendapatkan harta karun di dalamnya, akan terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Mendengar ini, Huntian menarik nafas dalam-dalam. Matanya berkedip dan berkata, Baiklah. Ayo kita pergi ke gua magnetik Yuan, ambil harta karun di dalamnya, dan bunuh anak itu. Dia juga sangat tertarik dengan tempat tinggal gua magnetik Yuan. Konon benda itu ditinggalkan oleh dewa tertinggi dari dinasti abadi Yuhua. Setelah dia mendapatkannya, kekuatan absolutnya akan meningkat, dan dia bahkan mungkin menjadi juara tiga kali. Pada saat itu, bagaimana Lin Woody bisa bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, mereka segera berangkat. Platform abadi dan keluarga kuno lainnya juga punya kabar. Untuk sementara waktu, orang-orang ini berpindah dan menuju ke tempat tinggal gua magnetik Yuan. Di sisi lain, di kedalaman Abyss of Souls, orang-orang dari menara jiwa kuno kembali lagi untuk melihat apakah ada harapan untuk memulihkan jurang jiwa. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari tanah. Siapa itu? Seru orang-orang itu. Apakah anak itu? Mereka mengira Lin Woody belum pergi dan begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Namun saat mereka melihat orang yang keluar adalah seorang yang berpenampilan tenang dan berpakaian preman, mereka pun mengerutkan kening. Namun, mereka mengerutkan kening. Tidak, kalau bukan anak itu, lalu siapa? Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Mereka meraung dengan gila. Mereka tidak bisa mengalahkan Lin Suan, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan orang di depan mereka ini. Orang yang keluar tentu saja Yao Guang. Sudut mulutnya melengkung. Kau ingin menjadi ahli. Bagus sekali, aku butuh kekuatanmu. Dengan lambayan tangannya, seni melahap langit iblis terbang keluar. Ia menyerang ke depan. Orang-orang itu dengan panik bertahan dan melakukan serangan balik, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan sama sekali. Mereka segera ditekan. Sialan, kok bisa? Selain Lin Woody, ada seorang pemuda yang begitu sakti. Siapa orang ini? Apakah dia juara ganda? Mereka merasa tidak ada energi kekacauan utama pada dirinya. Mereka benar-benar takut. Sudut mulut Yao Guang melengkung ke atas. Cahaya misterius berkelebat di matanya. Orang-orang itu tidak tahan sama sekali dan jatuh ke tanah satu persatu. Tidak lama kemudian, Huntian menarik telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Sekarang, kumpulkan kekuatan sebelas menara jiwa dan ikuti aku. Orang-orang itu gemetar. Pihak lain telah menanamkan batasan jiwa di pikiran mereka. Mereka tidak berani melawan. Jadi mereka berkumpul dan pindah. Setelah mengumpulkan kekuatan sebelas menara jiwa, sudut mulut Yao Guang melengkung ke atas. Ikuti aku. Kemana guru pergi? Salah satu dari mereka bertanya. Yao Guang berbalik dan menamparkan orang itu hingga menjadi kabut berdarah, lalu menelannya. Kurang ajar. Apakah urusanku adalah sesuatu yang harus kau tanyakan? Yang lainnya ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun orang di hadapan mereka mengenakan pakaian biasa dan tidak memiliki hukum apapun terhadapnya, dan wajahnya tenang, dia adalah dewa pembunuh yang mengerikan. Membunuh orang suci seperti memotong sayuran. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi dan mengikuti. Sekelompok orang itu pun menghilang secara megah. Di sisi lain, Yewudao, Gu Feng, dan yang lainnya juga bergerak cepat. Si kembar takdir juga sedang mencari harta karun. Namun, pada saat ini, kekosongan terbelah, dan sebuah sosok muncul di belakang mereka. Siapa ini? Orang-orang ini gugup. Sosok itu berjalan keluar dari celah itu dan berkata, ini aku. Terima kasih telah menonton!